Sebuah program AgroSolution mulai dikembangkan PT Pupuk Indonesia Persero bersama produsen pupuk, guna menekan ketergantungan petani atas pupuk bersubsidi, sekaligus mengurangi beban pemerintah dalam mensubsidi pupuk yang jumlah mencapai 1 juta ton per tahun. Di Kabupaten Jember, program AgroSolution telah berjalan di 15 kecamatan dan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani. Pencanangan program AgroSolution oleh PT Pupuk Indonesia Persero bersama produsen pupuk di Kabupaten Jember ditandai dengan aktivitas panen dan penanaman bibit padi di desa Rambi Gundam, kecamatan Rambi Puji. Kegiatan yang berlangsung pada kamis yang ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Persero, Bakir Pasaman, dan Jajaran Direksi Produsen Pupuk serta Perwakilan Kelompok Tani. Program AgroSolution sebagai langkah nyata dalam menekan ketergantungan petani atas ketersediaan pupuk bersubsidi setiap memasuki masa tanam padi. Selain itu, dalam program AgroSolution ini, petani juga mendapatkan pendampingan, mulai dari penanaman bibit padi hingga proses panen agar hasil produksi dapat sesuai target. Jadi, program AgroSolution itu mengintegrasikan semua pihak. Jadi, selama ini kita coba memprovide atau mengadakan untuk suatu sistem yang ada financing-nya, ada off-taker-nya, kemudian juga ada asuransinya. Jadi, kalau sampai terjadi ada gagal panen, petani pun tidak dirugikan. Dan tentunya kita juga menggunakan pupuk yang berkualitas, benih yang unggul, pesticida yang sangat baik, dan lain-lain. Jadi, semuanya itu. Dan yang penting di sini adalah adanya pendampingan. Pendampingan ini yang dilakukan oleh pabrik pupuk, oleh produsen pupuk. Pencanangan program AgroSolution akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Dan di Kabupaten Jember, ada sekitar 175 petani tersebar di 15 kecamatan telah mengikuti program ini dan sangat dirasakan manfaatnya. Industri pangan. Itu juga menikahkan produktivitas. Dan produktivitasnya sudah terbukti. Dengan ubinan, itu bisa 12,1 ton terhantar. Dan petani mengikuti program ini, walaupun dengan hitungan pupuk non-subsidi yang relatif lebih mahal, tapi masih bisa terbayar dan menguntungkan. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah dalam mensubsidi pupuk yang jumlahnya mencapai 1 juta ton per tahun. Dari Rambi Puji, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.